termasuk sifat dan amal ibadah hati adalah muraqobah lillah apa muraqobah lillah? merasa selalu dipantau oleh Allah merasa selalu dilihat oleh Allah merasa selalu dimanapun dipandang oleh Allah merasa dimanapun dan kapanpun bersama Allah wahuwa ma'akum aynama kuntum dalam Quran Allah mengatakan wahuwa ini Allah ma'akum Allah bersama kita semuanya dimanapun kita berada Allah subhanallah bersama kita jadi inilah yang diajarkan salafus soleh bahkan semenjak kecil anak-anak mereka diajarkan dididik untuk punya sifat muraqobah untuk punya sifat merasa terpantau dan merasa dilihat dan dipandang oleh Allah setiap saatnya mau dia berada di rumah atau di luar rumah mau berada di ruangan atau di dalam ruangan bahkan walaupun di ruangan kecil dikunci sekalipun Allah lihat atau tidak? Allah lihat dimanapun kita Allah lihat Allah selalu melihat dan Allah selalu bersama kita sehingga mereka diajarkan dari semenjak kecil untuk mengucapkan Allahu nadiri Allahu sahidi Allahu ma'i Allahu qaribun minni Allah melihat kepadaku Allah menyaksikanku Allahu Allah bersamaku dan Allah dekat denganku terus diajarkan dihadirkan maknanya sampai mantap di dalam hati kita bahwasannya setiap saat kita dipandang sama Allah setiap saat kita dilihat sama Allah setiap saat Allah bersama kita setiap saat Allah dekat dengan kita kalau sudah mantap keyakinan itu di dalam hati kita insya Allah kita tidak akan lagi maksiat kepada Allah benar? bagaimana mau maksiat? kalau kita mantap kok di dekat kita ini Allah bersama kita ini Allah Allah melihat Allah menyaksikan masa mau berani maksiat? kalau masih berani ya keterlaluan sudah itu tidak istihza dengan Allah mengejek Allah merendahkan Allah kalau dia meyakini Allah melihat dekat dengan dia ketika maksiat tapi dia tetap berani melakukan maksiat na'udhu billahi min zhalim ini namanya sifat murokobah sifat ketika pernah suatu waktu Sayyina Umar bin Khotob RA berjalan keluar kota di padang pasir di pinggiran kota melihat seorang pengembala pengembala kambing yang sedang mengembala kambing-kambing yang banyak akhirnya Sayyina Umar bin Khotob berhenti dan Sayyina Umar bin Khotob mengatakan kepada pengembala kambing wahai pengembala kambing aku ini lapar aku ini butuh kambing bagaimana bagaimana kalau aku beli satu kambing anak bayar kemudian si pengembala kambing itu mengatakan aku ini adalah seorang buddha dan kambing-kambing ini bukan milikku tapi kambing-kambing ini adalah milik Tuhan ku sehingga aku tidak berhak menjual apalagi memberi kalau ini milikku aku akan memberi dengan cuma-cuma kepadamu tapi ini bukan milikku aku tidak bisa memberi bahkan juga tidak bisa menjual makasih Sayyina Umar mengatakan kepadanya wahai pengembala kambing gini aja aku ngambil satu kambing aja kan ini bajak kambingnya insya Allah Tuhan ya gak sah gak sadar kalau kambingnya berkurang satu orang banyak kok kambingnya andai-andai-andai kata nanti Tuhannya sadar misalnya kok kurang satu misalnya kamu bisa aja mengatakan oh iya dimakan sedigala satu selesai dan Tuhanmu gak akan tahu iya kalau memang aku mengatakan dimakan sedigala Tuhanku gak akan tahu tapi dimana Tuhanku yang lain yaitu yang Tuhan di atas Tuhan-Tuhan yang lain yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kalau Tuhanku yang di dunia gak tahu Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala pasti tahu dan aku gak akan melakukan itu karena aku merasa dilihat sama Tuhanku yang lain yaitu Allah subhanahu wa ta'ala pengembala kambing punya sifat merokobah nangis Sayyina Umar itu saat itu dan seneng dengan jawaban pengembala Masya Allah orang amanat orang punya sifat merokobah dan dia mendatangi Tuhannya ketika kembali ke Madinah dan kemudian membeli budak tersebut dari Tuhannya setelah dibeli dimerdekakan budak tersebut oleh Sayyina Umar bin Khattab ini sifat merokobah selamat menikmati